Detik-detik meninggalnya seorang penumpang ojek online atau ojol seusai terlibat kecelakaan lalu lintas. Diketahui insiden ini melibatkan motor dan truk tangki BPM yang terjadi pada Sabtu 22 Januari 2022. Mulanya motor tersebut tersenggol bodi truk tangki BPM lalu membuat pengendara dan penumpang terjatuh seketika. Dikutip dari Kompas.com, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Panjang Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjerug, Jakarta Barat. Kanit Laka Lantas, wilayah Jakarta Barat, AKP Hartono mengatakan bahwa kecelakaan yang terjadi sekira pukul 14 lebih 20 waktu Indonesia Barat itu melibatkan truk tangki dengan sepeda motor. Sepeda motor Honda Vario dikendarai oleh pria berinisial LK dengan penumpang berinisial FN, sedangkan truk tangki dikemudikan oleh RL. Hartono menceritakan kejadian bermula ketika LK melintas di Jalan Panjang dari arah utara berniat mendahului truk dari sebelah kiri. Setibanya di dekat warung Sunda, LK mendahului dari kiri dan berserempetan dengan bagian samping kiri truk yang melaju searah di sisi kanan. Akibat kendaraannya berserempetan, pengendara dan penumpang sepeda motor terjatuh seketika. Hartono menyampaikan pengendara dan penumpangnya jatuh ke kanan dan kepala penumpang membentuk roda belakang kiri truk. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian. Hartono menjelaskan selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tanggerang. Sementara pengendara motor LK dilaporkan mengalami luka lecet dan memar pada bagian kaki dan tangan kanan. Selain itu, sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya juga mengalami kerusakan pada bagian lampu depan yang pecah, lecet pada badan motor bagian depan dan lecet pada kedua sebelah. Terima kasih telah menonton!